Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini akan membahas Tiga hal yang harus diwaspadai Akibat biasanya ini Apa, tanda-tanda ya sebelum investasi bodong ini Mengarah ke skam gitu Jadi kalau kalian ikut apa, bilangnya bisnis online Atau investasi online atau apalah investasi Ya, korek apa Nah ini yang harus diwaspadai Tiga hal ini guys Yang pertama Mereka menunda-nunda ya Menunda-nunda alasan update system Ya biasanya seperti itu ya Update system Jadi Biasanya ditunda kita ada update Mungkin 14 hari atau 3 bulan Atau ya mungkin Ya kalau 6 bulan itu terlalu lama ya Biasanya seperti itu Jadi orang disuruh diundur Setelah ditunggu-tunggu Akhirnya ada update lagi lanjutan Segini ya terus aja seperti itu Dan ujung-ujungnya Masyarakat pada marah Lapor dan Ya akhirnya skam Perusahaannya Menghilang tanpa jejak Yang kedua Ini Biasanya Beralasan Membernya akan dikenakan pajak Ya akan dikenakan pajak Ya jadi Ya gak tau ini pajaknya Ini pajak-pajakan Atau pajak Beneran Yang jelas Yang jelas Kalau mau lanjut Membershipnya Atau Keanggotaannya Mereka harus bayar pajak Nah ini kan bikin orang Jadi Apa ya Keluar duit Jadi mau gak mau Akhirnya mereka pada Udahan Nah udahan ini Ya biasanya Ada modal yang ketahan Ada duit yang ketahan Ada investasi Ya namanya investasi Orang kan Naruh duit Naruh modal Kalau udah udahan Berarti ya mereka Dapat duit gratis Dari Kesaldu Dari membernya Yang gak diperpanjang Istilahnya Seperti itu Jadi Ya harus diwaspadai Alasan seperti Harus Top up Atau harus upgrade lagi Atau harus bayar lagi Nah ini harus diwaspadai Yang ketiga Ini terakhir Yang ketiga ini Yang ketiga ini Ini perusahaannya bermasalah Ya dengan Dengan OJK Atau dengan Ya pokoknya BAPEPTI ya Seperti itu ya OJK Atau BAPEPTI Disini Biasanya Dari pihak Pemerintah Yang pengelola Investasi Yang resmi Meminta Persyaratan Dan mereka Tidak Bisa Memenuhi Nah ini udah Tanda-tanda Tanda-tanda Ya Bisnis Atau investasinya Bakal jadi Skam Karena kalau udah gak memenuhi Ya dia menjadi Investasi yang bodong Istilahnya seperti itu Nah untuk Jelasnya ini dipantau ya guys Biasanya kalau investasi-investasi bodong Itu punya grup WA atau telegram Ini dipantau Ya diperhatikan ya Untuk Pengelolanya Untuk Pemiliknya juga Ya istilahnya Pokoknya jangan percaya Sama leader-leadernya Atau Mereka pasti akan Mengulur-ulur waktu Atau Tetap Mengapa ya Tetap optimis-optimis Bisnisnya Bisnisnya masih Lancar Masih bisa berjalan Segala macem Yang jelas Perusahaan ini Kalau gak bisa menuhi Investasi Apa Sarat-sarat Investasi yang legal Mereka itu Masuknya Ke Investasi bodong Investasi Gak resmi Atau investasi Ilegal Seperti itu Ini harus diperhatikan Ya juga Kembali ya Sebelum memulai Bisnis Atau investasi Dicek lagi Nama Pemiliknya siapa Kantornya dimana Juga Sistem bisnisnya Seperti apa Ya gitu Jangan mau Bisnis yang kita Gak bisa Kontrol ya Istilahnya Bisnis Apalah Bilangnya Bilangnya Forex Tapi ternyata ini Forexnya Fake Gitu Fake Pokoknya fake Semuanya fake Udah diatur Udah disetting Jadi kita Cuma Jadi Apa ya Bener-bener Jadi Jadi orang Bego aja Gitu Semuanya udah Dibohongin Untuk Untuk Ngakalin Duit orang-orang Banyak Biar Blast Duitnya Menguap Oke Jadi kalau ada yang Punya Pengalaman Atau ada yang Mau pertanyaan Silahkan Tulis di komentar Nanti Diusahakan Dijawab Sebisa mungkin Jangan lupa guys Jempolnya Sampai jumpa Di video berikutnya Goodbye Bye 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 Bye